Hai assalamualaikum selamat sore sahabat Tani ya ketemu lagi dengan saya dengan channel eco farming koheron ini saya sempatkan tengok tanaman sayur kangkung punya Mbah Tejo Desa Karangawen kecamatan Karangawen Kabupaten Demak nah ini kangkung baru berumur kurang lebih 9-10 hari baru disemprot sekali pakai pupuk eco farming seperti ini pupuk yang ramah lingkungan tidak berbahaya irit biaya bisa mempercepat masa panen juga di tanah bisa gembur bisa merestorasi penyakit tanah yang mana puluh-puluhan tahun tanah kena kimia kena pesticida kita gemburkan dengan pupuk yang ada mikrobannya seperti ini Hai biar tanahnya sehat untuk tanamannya palaweja apabila kita makan kita konsumsi sehari-hari biar bisa sehat ini contohnya jagungnya sudah mulai menguning dan mulai tua mungkin sebentar lagi bisa dipanen tapi sayang sekali karena banyak curah hujan habis tergenang air tuh bawahnya tapi sudah surut Hai bentuk airnya sudah surut itu yang dibawa itu sudah surut itu mudah-mudahan bisa cepat dipanen perkembangan jagungnya pun juga besar-besar seperti ini nah ini dan batangnya pun kokoh-kokoh Alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipanen Hai ini saudara sayurannya Hai cepat tumbuh subur mudah-mudahan 10 hari lagi bisa dipanen Hai berkat pemakaian pupuk Organic Eco Farming pupuk yang ramah lingkungan dari PT. Pes sinergi Bandung ini belumnya enggak ke sawah saya kontrol ini jagungnya lumayan bagus juga itu tuh malah cuma disemprot dua kali untuk pemakaian tiap satu tangki penyemprotan dikasih ekofarming yang sudah dicombor dengan air atau dicampur dengan air dikasih dua cokli untuk satu coklinya itu 50 CC penyemprotan pertama pakai 100 CC atau dua cokli untuk penyemprotan kedua dikasih tiga cokli cokli tiga cokli Echofarming yang sudah dicairkan dengan air nah coklinya seperti ini nah ini ada gerut-gerut ada nominalnya tulisannya nomornya itu 50 CC jadi satu tangki dikasih dua cokli untuk penyemprotan kedua dikasih tiga cokli atau 150 CC dan dicampur dengan urin kelinci 200 CC atau satu gelas plastik aqua itu saudara nah ini banyak yang sudah menguning ini perbedaannya ini punya Mbak Tejo ini sudah disempel di sobek mungkin dilihat isinya bagaimana tapi nyatanya isinya banyak untuk jangglenya nggak kelihatan berbeda dengan yang sampingnya ini kecil-kecil kecil-kecil ini juga sudah mulai menguning ini nah namun punya Mbak Tejo masih banyak yang hijau-hijau tapi sudah mulai tua walaupun daunnya masih hijau karena tanahnya itu sehat tanahnya gembur sering pakai organik jadi kualitasnya bagus berbeda dengan yang ini sudah menguning tapi agak kecil-kecil berbeda ya gitu saudara terimakasih saya cuma cek ini yang galengan ditanamin sayur semoga dengan pemakaian pupuk organik ecofarming seperti ini cepat kita panen dan Alhamdulillah selama pemakaian pupuk ecofarming seperti ini Mbak Tejo tidak pernah kasih es pesticida karena tidak ada hamanya walaupun ada kita campur urin kelinci Alhamdulillah untuk seperti hama seperti ulat kemarin juga hilang semua di tanaman jagungnya terimakasih ecofarming buberkah noribah terima kasih terima kasih terima kasih